Ada yang lebih suka belanja di toko fisik. Ada yang lebih suka toko UKM lokal. Dan tak semua nyaman belanja di toko fisik. Menjelang puncak musim belanja akhir tahun, survei oleh Oracle Retail menunjukkan minat belanja masih tinggi. Pertama, pelanggan berpikir untuk membeli. Ketika 60% dari penyelitian dalam survei menunjukkan bahwa mereka berpikir menghabiskan sekitar yang sama, jika tidak sedikit lebih, semasa tahun ini. Dan apa yang mereka beritahu kami adalah sekitar 20% ingin melakukan semua perbelanjaan itu dalam lingkungan perbelanjaan fisik. Ketika sedikit menggunakan channel fisik dan digital, dan pada pertama kali, kita melihat sekitar 16% dari penyelitian mengatakan bahwa pengalaman perbelanjaan akan mendukung oleh penyelitian kerbside. Kerbside alias di pinggir jalan, metode pembelian dengan pemesanan online dan tinggal ambil di toko, menjadi salah satu metode belanja favorit. Dan apa yang menurutmu, yang menurutmu, yang menurutmu, yang menurutmu, mengatakan bagaimana menurutmu dengan efek pandemi. Dan mereka menggunakan pengalaman perbelanjaan dan mengembangkan empat panggir jalan ke kerbside. Dan benar-benar melihat perbelanjaan sebagai cara yang paling efisien dan yang paling aman untuk mencapai perbelanjaan digital. Tapi di tengah semangat tinggi untuk belanja, mayoritas konsumen ingin jaminan bahwa belanja di toko fisik masih aman. Mayoritas konsumen yang disurvey menyatakan mereka akan bisa merasa lebih aman dan nyaman lagi berbelanja di toko fisik, bila toko tersebut memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Diantaranya adalah kewajiban masker baik bagi pegawai toko maupun bagi sesama pelanggan. Lalu juga adanya penyanitasi tangan. Lalu satu lagi adanya penyekat kaca plexi atau plexiglas yang memisahkan konsumen dengan kasir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.